Dan itu adalah the turning point yang merubah cara berpikir orang Amerika terhadap perang. Dia gak pernah membayangkan bagaimana Jepang yang masih mempunyai hubungan diplomatik dengan dia bisa nyerang. Dia gak bisa membayangkan pada waktu itu tidak ada teknologi pesawat terbang bisa terbang dari Jepang ke Pearl Harbor. Di dunia ini orang dari nomaden dulu terus ke perairan terus habis-habis itu terus mau kemana? Gak ada. There's no other choice kecuali NN Space. Tahun 2019 saya diajak Profesor Dodi Supancana mengikuti sebuah seminar internasional di Leiden. Seminar Internasional tentang Outer Space. Itu dia membicarakan tentang coupling mining di bulan. Saya bilang sama Profesor Dodi Supancana di tengah seminar. Ini kalau kita selenggaran di Jakarta diketawain orang. Kita dongeng. Kita bicara tentang fast gun. Iya. Dan itu serius orang-orang. Dia mau mereka adalah kumpulan ahli hukum ruang angkasa, ahli hukum outer space. Para ahli hukum udara dan hukum ruang angkasa yang mulai mengcapling-capling ruang angkasa termasuk di bulan. Hari ini mulai kelihatan orang ke Mars. Karena ada mineralis itu. Jadi dia kepengen bikin aturannya terlebih dahulu. Kenapa? Karena itu lesson learn. Dari bagaimana sebuah teknologi yang dihasilkan itu harus ditotong aturannya terlebih dahulu. Pernah inget ojek masuk di sini rame semuanya. Karena aturannya nggak ada. Ojeknya udah datang. Itu kesempatan. Itulah lesson learn. Jago-jago ahli-ahli itu dia mempelajari dari hal-hal seperti itu. Supaya jangan nanti terjadi. Dia bikin dulu anak-an-an-an. Jadi industri ini ya kalau kita bilang pekerjaan dalam membuat penerbang atau pesawat ini adalah industri yang paling harus gotong-royong gitu ya? Oh iya harus. Karena internasional dan multidiscipline. Tidak bisa ditawar. Sejenis orang. Bahkan Jepang. Jepang kan sekarang sudah keluar dari. Oh iya Jepang. Banyak komponen dari Amerika. Amerika juga banyak pakai komponen dari Jepang. Tenaga ahlinya begitu juga. Lebih bisa. Saling terkait itu gantung ya? Sangat. Jadi ada network ya. Ada sebuah network dari para ahli-ahli penerbangan. Dan itu ada jaringannya. Kalau orang bikin pesawat model begini, model begitu, model begini, model begitu. Itu ada. Misalnya dulu kita pernah ada kenal daftar logaritma misalnya. Jadi dalam dunia permantuan ada ternyata. Saya pernah belajar di Inggris waktu itu. Ternyata ada tabel-tabel yang secara internasional jadikan patokan untuk membuat sebuah komponen pesawat. Seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Dan itu ada hak patennya sendiri. Itu komplikasi-nya. Tapi kalau orang mendalami di bidang itu sendiri, dia akan menguasai hal-hal yang seperti itu. Tetapi itu kan menjadi sangat tergantung. Dia tidak bisa sendiri. Dia harus sederhananya begini. Pesawat itu kenapa sih pesawat bisa terbang? Karena ada engine yang mendorong, tenaga pendorong. Kemudian ada aerodinamik. Bangun aerodinamik yang membuat itu pesawat. Kemudian ada struktur. Aircraft structure. Tiga ini lah. Ini kan simbol atau refleksi dari bagaimana industri pesawat terbang itu berjalan. Jadi, integrated way of thinking. Jadi, ada yang spesialis bikin mesin pesawat. Ada yang spesialis bikin struktur pesawat. Ada yang spesialis bikin sisi aerodinamiknya. Ada contohnya misalnya kayak Rolls-Royce bikin mesin. Itu ada yang menarik dan lebih mudah dimengerti gini. Begitu ada pesawat terbang yang bisa melayani transportasi udara, maka orang melihatkan, waduh, bukan mainnya. Yang jelas, dia cepat, nyaman, dan aman. Secara statistik, dia masih di layer atas. Cepat, aman, dan nyaman. Tetapi pasar kan menantang. Sehingga orang dulu mulai dengan aduh gede-gedean. Muncul lah Boeing 747 itu merajai cukup lama. 747, waduh, hebat 747. Ditimpa oleh Airbus. Itu produk Amerika. Orang Eropa merasa ketinggalan. Kita lebih cepat aja. Aduh cepat-cepatan. Dia bikin concord. 747 ternyata nggak berlangsung lama. Sebentar juga kalah dia. Aduh gede-gedean, 747 kalah sama Airbus 380. Dulu di kampung saya bilang gini, ini kayak nerbangin satu kecamatan katanya. Benar. Aduh gede-gedean, aduh gede-gedean. Akhirnya nggak laku juga kan. 747 produknya selesai, 380 udah ada sinyal untuk selesai juga, untuk nggak diproduksi lagi. Tambah lagi COVID-nya, jadi selesai. Itu aduh gede. Aduh cepat. Aduh cepat itu juga akan concord. Cuma berapa tahun? Berapa tahun? Hilang. Aduh cepat. Karena bukan di situ. Secepat itu juga dia hilang. Yang terakhir apa? Aduh irit bahan bakar. Itu adalah Boeing 737 MAX 8, yang terkenal dengan komponen yang namanya MCAS. Karena dia bikin mesin yang irit di Boeing 737, sehingga dia merubah strukturnya. Karena strukturnya yang berubah, dia harus ada software. Software ini yang kemudian menjadi penyebab terjadinya kecelakaan Lion Air dan CTVA. Itu kalau kita melihat secara mudah, bagaimana kompetisi yang begitu ketat di bidang penerbangan dalam transportasi udara. Aduh gede, selesai. Aduh cepat, selesai. Aduh irit bensin. Tanda petik, selesai juga. Kenapa? Memang dibutuhkan kolaborasi. Memang dibutuhkan. Itu tadi kembali lagi, bahwa internasional dan multidisiplin itu memang harus benar berjalan balance. Tapi Pak, kalau demikian, mestinya hampir semua negara atau semua bangsa bisa bikin. Karena kan dia bisa ajak kerjasama cobut-cobutin itu. Tapi pasar kan hanya ada dua super power. Yaitu Eropa Air Pass, apa namanya, Amerika Buing. Yang lain kan cuma penari pelatar aja. Mau di Spanyol, di Brazil, Indonesia pernah, dan segala macam. Kenapa? Itu adalah fenomena umum. Tidak usah di penerbangan. Di mana-mana kan selalu ada pemain utama, ada pemain pendukung, ada pemain figuran. Itu merata. Di apapun medannya, itu tidak bisa dihindari. Itu begitu. Oke, berarti ini akhirnya bukan soal negara lagi. Ya, katakanlah dulu orang merasa ini perlombaan antara Eropa dan Amerika. Tapi kalau kita lihat dalam skema perang dingin dulu, kan ini sama-sama blok barat, yang blok timurnya kan, Cina sama apa namanya itu, sama Uni Soviet kan sekarang hampir hilang dalam peta persaingan ini kan. Dulu misalnya ada Antonov atau apa. Dulu pesawat angkutnya apa yang menandingi? Ada Antonov, ada Ilyushin, beberapa. Tapi kan sekarang dibatkan. Bubar, bubar. Bubar, ya. Tapi dia nggak bubar juga. Dia masih survive, dia masih berusaha. Misalnya dia bikin Sukhoi Superjet 100 misalnya. Dia bikin MC 200 misalnya, ada beberapa jenis-jenis. Dia tetap mengikuti, dia tetap. Dan ahli-ahli penerbangan di Rusia banyak yang jago-jago juga. Hanya tadi kan perebutan pasar itu kan menentukan hal yang lain akhirnya. Dia juga nggak 100% bikinan Rusia. Superjet 100 itu engine-nya ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika mesinnya. Tapi yang menarik kalau dalam penerbangan sipil itu ada unsur pasar, tapi dalam persenjataan misalnya, pesawat tempur, pesawat intai, segala macam itu juga, kan sebenarnya yang bikin tidak banyak kan Pak ya? Jadi misalnya memperang antara negara A, negara B. Pesawatnya sama dari satu pabrik misalnya. Bagaimana? Saya merasa kayak lucu aja. Itu cerita panjang juga ya. Itu perlombaan high tech-nya, high technology. Menarik kalau begitu. Misalnya aja produk pesawat-pesawat terbang di barat dan timur, itu kalau rajin meneliti, itu akan terlihat. Dia bikin ini, dia bikin ini. Dia bikin ini, dia bikin ini. Dia bikin ini, dia bikin ini. Sementara itu, mata-mata Rusia ditangkep di Amerika. Mata-mata Amerika ditangkep di Rusia. Mata-mata Cina ditangkep di Amerika. Banyak orang Cina di Amerika. Banyak juga orang Amerika di Cina. Begitu juga di pabrik-pabrik banyak. Jadi ada intelijensi. Semua itu adalah persaingan tidak hanya teknologi, memperkenalkan bisnis. Semua persaingan-persaingan itu membawa kita kepada satu medan yang seperti itu. Saya citar sedikit ini. Saya penerbang lulusan sekolah pilot Angkatan Udara. Jadi saya penerbang, saya military pilot. Saya lebih banyak jam terbang saya di Hercules. Tetapi lebih dari 3 tahun, saya pernah ditugaskan di penerbangan sipil. Saya pernah terbang di Merpati, di Mandala, di Penas. Bawa pelubang ya? Jadi saya juga memiliki airline transport pilot license, ETPL. Itu sebabnya saya beruntung banyak pengetahuan saya di penerbangan sipil dan juga apalagi di penerbangan yang menyangkut pertahanan keamanan negara. Jadi mirip-mirip, hampir sama. Jadi industri-industri pesawat terbang dalam konteks untuk keperluan penerbangan sipil, civilian commercial airlines, dan pesawat-pesawat yang bertujuan untuk pertempuran. Itu sama-sama perkembangannya seperti itu. Tapi sekarang ini tantangan besarnya adalah pada waktu air show terakhir di Singapura 2014-2016, saya lupa tahunnya, tapi di situ saya ikut dalam satu seminar dalam pembukaan, ada presentasi orang Perancis yang mengatakan, cyber world now becoming the fifth domain after land, water, air, and space. Dia kasih pembukaan itu untuk satu ceramah tentang cyber world. Cyber world itu sudah menjadi domain kelima setelah daratan, perairan, udara, dan ruang angkasa. Jadi bukan cyber world, cyber world. Cyber world. Dunia bayang. Dunia cyber. Dunia cyber ini menjadi sangat istimewa karena dia tidak hanya menjadi the fifth domain, tapi dia bisa menembus domain-domain lainnya. Kalau orang di daratan, daratan aja. Kalau di lautan, lautan aja. Dia enggak, dia bisa masuk ke lautan, ke udara, ke outer space, ke perairan, dan lain-lain. Apa yang membuat dia bisa mempunyai kemampuan itu antara lain adalah artificial intelligence. Nah itulah istimewanya cyber world. Jadi kalau kita sekarang bicara tentang perang konvensional, itu sudah sulit untuk bisa membayangkan. Karena contohnya handphone kita atau ATM. Itu kepala staf Angkatan Udara Inggris pada tahun 2012 waktu dia membuka latihan perang-perangan Angkatan Udara Inggris, dia menyampaikan, tolong perhatiin tentang aspek informasi. Anda bahkan Anda tidak bisa. Anda tidak bisa menemukan perang-perangan dari ATM jika perang-perangan waktu dari satelit dihubungkan. Jadi tinggal dilihat sekarang siapa yang punya satelit. Jadi kalau kita satelit sinyal waktu dari satelit itu, kita nggak bisa ambil uang. Semua langsung freeze. Freeze semuanya. Dan banyak lagi kita bisa stuck. That's the cyber world. Pak Capi, Anda sering menggunakan kosa kata kedaulatan udara dalam tulisan, dalam percakapan di televisi mana-mana gitu. Apa yang Anda sebut dengan kedaulatan udara itu? Bisa diceritakan, dirumuskan dengan sederhana? Sebuah negara dalam perjalanan menuju cita-citanya, di dalam ide menyusun perjalanan menuju cita-citanya, dia dipengaruhi dua aspek yang sangat dominan, yaitu aspek prosperity dan aspek security. Ini bisa diperdebatkan mana duluan. Tetapi sebagai orang yang banyak mendalami tentang pertahanan keamanan, maka saya berpendapat kita harus berangkat dari aspek security. Orang kalau dia nggak sehat, kalau dia nggak fit, dia nggak bisa cari duit. Itu aja analoginya. Tapi sekali lagi itu debatable, nggak apa-apa. Nah, seberapa besar prosentase sebuah negara memprioritaskan perjuangan menuju cita-citanya itu ke dalam aspek prosperity dan berapa persen lagi dalam aspek security, itulah yang dikenal dengan nama national interest atau national policy. Jadi kebijakan. Sekarang kita berbicara tentang sebuah negara. Tadi saya sudah sampaikan, seyogianya kita lebih condong memprioritaskan aspek security, aspek pertahanan keamanan. Apa sih aspek pertahanan keamanan sebuah negara? Dan mengapa itu diperitaskan? Bagi saya, kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa cari duit. Kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa mau sejahterakan. Sekali lagi, debatable orang bilang, kalau nggak sejahtera, mana bisa kita bikin pengamanan? Oke, nggak apa-apa. Tapi kita ambil salah satu aja. Nanti kita bisa bicara lebih jauh tentang mana lebih dulu. Tapi bagi saya, maka sebuah negara itu harus pertahanan keamanan dulu yang diprioritaskan, supaya nanti dia bisa mesejahterakan masyarakatnya. Nah, apa sih pertahanan keamanan? Apakah apa itu national security? Sebuah negara itu kita bisa, supaya mudah analoginya rumah. Supaya rumah aman, orang biasanya bangun pagar. Di mana dia dimangun pagar? Di wilayah kedaulatan dia, di bawah kekuasaan dia. Rumah gue nih, gue pagar. Lihat sertifikat kan, lihat sertifikat. Batasnya mana? Kita bangun pagar. Ada nggak rumah yang nggak ada pagar? Ada. Ada, tapi kecil lah. Harusnya kecil sekali. Pada umumnya. Kalaupun tidak ada pagar, kompleksnya dipagar. Kompleksnya dipagar. Andai kata nggak ada pagar juga, dia tahu batasnya. Atau ditaruh tanaman. Dan dia kuasai. Sama. Negara itu begitu juga. Negara itu juga seperti rumah. Jadi harus dibangun pagar. Tapi kan nggak mungkin membangun pagar. Negara perbatasnya dulu. Dulu Cina dibikin. Tembok. Itu sebabnya. Jadi ada tembok Cina. Di mana tembok Cina? Tembok Cina itu tiga generasi dibangun. Tidak di seluruhnya. Di mana? Di critical border namanya. Di daerah perbatasan rumah dia. Yang diantisipasi akan terjadi dispute. Border dispute. Dan sepanjang sejarah umat manusia, peperangan itu terjadi lebih banyak karena penyebabnya adalah border dispute. Makanya kita mengenal tembok Cina. Makanya kita mengenal tembok Berlin. Makanya kita mengenal SDI, Strategic Defense Initiative, Ronald Reagan. Makanya Donald Trump dulu mau bikin tembok-tembok Mexico. Itu yang paling mutakhir. Jadi kita dari tembok Cina, tembok Berlin, SDI, Strategic Defense Initiative oleh Ronald Reagan, itu pager imajiner untuk membendung, ini udah Star Wars ya, untuk membendung ICBM timur ke barat. Intercontinental Ballistic Missile. Dan yang paling mutakhir tembok Mexico. Apanya? Tembok. Di mana? Di perbatasan. Untuk mengamankan, mengamankan wilayah kedaulatannya. Nah, itu. Itu darat, kan? Darat. Sekarang kita Indonesia. Indonesia negara kepulauan. Sehingga dia agak unik. Tapi nggak unik-unik juga. Karena ada UNROS tahun 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea, itu udah mengakui kita sebagai negara kepulauan. Jadi juga kita harus jelas, batas negara kita jelas. Harus dipagirin ya. Kan nggak mungkin dipagirin. Selain Mubazir, ya juga buat apa. Tapi tetap harus dipagirin. Walaupun laut, harus kita pagirin. Di mana? Di critical border. Bagaimana pagirnya? Ronald Reagan udah ngajarin. Pager imajiner. Jadi kalau di perairan, harus ada kehadiran negara. Ada petrol, ada sea petrol, ada air petrol yang menjaga wilayah. Itu adalah basic. Yang mau beritahu, Ed, karena sudah lewat. Silakanya adalah konstitusi kita, Undang Nasar 45 kita itu hanya menyebutkan bumi dan air. Tidak ada udara di situ. Mungkin waktu itu imajinasi belum secanggih, setinggi. Banyak hal, banyak hal. Tetapi yang jadi pertanyaan besar adalah, padahal waktu kita merdeka, kita merdeka itu karena kedaulatan negara di udaranya Jepang, itu bisa ditembus oleh Amerika. Jadi orang sebenarnya harus sadar bahwa justru air sovereign itu adalah penting. Kita nggak merdeka. Kalau nggak Hiroshima dan Nagasaki di bom Jepang merah, kita nggak merdeka. Atau kalau per harbour tidak dihantam oleh pasukan. Oh ya. Jadi artinya masalahnya ada di situ, di udara tadi ya. Udara itu unik. Pada tahun 1900-an, polisi Perancis sudah melarang Mount Golvir. Pernah dengar Mount Golvir? Mount Golvir bersaudara itu dia bikin percobaan dengan balon. Dan itu ditegur oleh polisi Perancis pada tahun 1900-an. Dia tidak boleh bikin percobaan kalau tanpa izin. Jadi harus izin. Kenapa? Karena kalau dia meledak, itu kan mencelakakan penduduk. Itu satu hal. 900-an juga. Kemudian setelah 1903 sudah ada pesawat oleh Wright Brothers, kemudian tahun 1915, 1916 gitu. Sudah mulai ada hubungan udara antara London-Paris. Sehingga mereka memerlukan perjanjian, perjanjian internasional. Jadi pada tahun 1900-an, orang sudah melihat bahwa kedaulatan negara di udara itu harus dijaga benar. Kalau negara itu mau menjadi sebuah negara yang bermarkabat. yang ada, yang bisa menjaga dignitinya. Untuk apa? Berdaulat. Berdaulat. Untuk pertahanan keamanan negara. Untuk national security. Untuk national sovereignty. Itu sebabnya berkembang dari konvensi Paris 1900-an. Sampai pada tahun 1944, pesawat sudah mulai banyak, orang sudah mulai terganggu. Disitulah ditentukan dalam konvensi Chicago bahwa kedaulatan negara di udara adalah komplit dan eksklusif tahun 1944. Dan itu secara global. Semua negara anggota PBB otomatis menjadi anggota international civil aviation organization. Dan mereka harus patuh dengan aturan-aturan internasional. Yaitu kalau kita bicara tentang kedaulatan, maka konvensi Chicago 1944 mengatakan air sovereignty komplit dan eksklusif. Itu perkembangannya. 1900-an, 1184. Sebelum 1944 ini ada 41 itu ada Pearl Harbor. Pearl Harbor itu dicatat dalam buku The Future of War oleh George and Meredith Friedman. The Origin of American Military Failure. Dia kecolongan betul-betul. Dan itu adalah the turning point yang merubah cara berpikir orang Amerika terhadap perang. Dia nggak pernah membayangkan bagaimana Jepang yang masih mempunyai hubungan diplomatik dengan dia bisa nyerang. Dia nggak bisa membayangkan pada waktu itu tidak ada teknologi pesawat terbang bisa terbang dari Jepang ke Pearl Harbor. Terlalu panjang. Ternyata dari kapal induk. Jadi dia mendapatkan, oh ternyata war can happen at any time. Pada kapan saja dan di mana saja. Itu pelajaran pertama. Perang dunia kedua selesai setelah dia membom Jepang, kemudian dia mereview perang dunia. Dan dia mengatakan ternyata ada General Arnold namanya, dia mengatakan bahwa the next war tidak akan lagi ada tembakan-tembakan meriem dari kapal laut. Tapi dari sebuah pesawat terbang yang mungkin nggak ada yang mengendalikan, yang langsung menyerang ke ibu kota negara seperti Washington. Itu tahun 1947. Dia sudah bicara begitu? Dia sudah bicara. Dan itu terjadi pada tahun 2001, 911. 911 ini juga sering disebut sebagai the second Pearl Harbor. Karena ternyata bukan, kan disebut US under attack. Tidak datang dari luar. Dan tidak juga military aircraft. Civil and commercial aircraft. Dan dari dalam. Dan pilotnya sekolah penerbangnya di Amerika. Ibaratnya pesawat penerbang domestik. Iya. Dan pilot yang jibaku itu adalah dia trainingnya di flying school di Amerika sendiri. Bayangin, dia miara orang jadi penerbang untuk menyerang dia. Dan di Washington dijual. Dan di New York. Central of gravity. Dari sebuah negara yang sangat bergensi. Nah itulah semua bicara tentang kenalatan. Apabila itu terjadi sebelum 2001 atau pada waktu masih perang dingin, itu tidak mungkin terjadi. Karena dia lewat track sedikit aja dia pasti akan ditembak. Kenapa? Karena angkatan udarnya alert one, siaga satu. Dua-duanya timur maupun barat. Benar. Dan dia siaga satu puluhan tahun sepanjang perang dingin. That's a matter of sovereignty. Sao China Sea misalnya. Jadi itu very critical border sebutannya. Dan di situ kita harus punya pagar. Terima kasih. Terima kasih.